hai oke Halo semua selamat malam kembali lagi bersama saya mulai saham di seri top gainers disini saya membahas mengenai lima saham atau sampai enam saham top gainers teratas dengan value transaksi di atas eh di atas 5 miliar ya atau di atas 10 miliar deh karena kebetulan sekali ini top tennya nilainya tinggi-tinggi value transaksi jadi kita bahas yang tinggi-tinggi lagi aja ya biar lebih seru dan eh biar lebih liquid jadi malam ini saya mau bahas mau bahas mengenai saham Thais kemudian saham NCL SDPC kemudian saham ESTA GPSO dan terakhir saham selis Oke tapi sebelum itu saya mau diskriminasi dulu video ini bukan aja dengan jual atau beli ini hanya sering-sering saja dari saya kutusan investasi dan trading tetap ada tangan bapak ibu masing-masing Oke yang pertama kita bahas adalah saham Thais oke Thais untuk broker Samri untuk broker Samri hari ini ya tanggal 19 Desember ada akumulasi yang sangat besar dari TF CP dan BK dan juga AK sepertinya ini ada pembelian yang cukup besar kemudian penjualnya ada AZ dan YP AZ ini nilai juga sangat besar seperti ada tukeran barang yang antara broker AZ ke broker TF CP BK AK dan sebelumnya pernah bahas Thais ini berbahaya karena membentuk pola dari horn ini dan saya sarankan tunggu di area bawah tapi ternyata tidak dikebawah-bawahin dia malah terus dijaga di area supportnya ini di harga antara 590 sama dengan harga 610 jadi bisa dibilang untuk spekulasi di area harga support ini bisa menjadi area yang cukup menarik tapi tentu resiko sangat tinggi karena harga sudah terlalu tinggi ya dari kenaikan di awal-awal dari harga 100 200-an sekarang sudah harga 700-an tanpa ada koreksi yang signifikan jadi masih hati-hati karena sudah terlalu ekstrim kemudian kalau kita cek dari money flow money flow terlihat ada ini seperti ada repo ya volumenya tapi tidak pinky seperti ini ada tukeran barang aja antara zombie dan institusi dan juga ada foreign ikut-ikutan retail-retail transisi sangat kecil berarti retail-retail ini tidak terlalu banyak main di saham Thais kebanyakan yang main di saham Thais ini adalah institusi foreign dan juga broker broker zombie jadi harus hati-hati untuk bapak ibu retail yang mau menggunakan uang besar saya sarankan gunakan uang kecil aja karena kalau misalnya uang besarnya masuk misalnya retail dengan uang besar masuk ditakutkan bahwa bandar institusi zombie atau forennya akan langsung gujur jadi harus hati-hati jadi untuk broker summary-nya menurut saya cukup oke dipantau kalau misalnya menggunakan uang kecil tapi jangan gunakan uang besar selama money flow-nya masih terus ini ya ini masih terusin juga jadi harus dipantau terus nih kemudian untuk teknikalnya di sini bisa menjadi area resistennya sebelumnya ini adalah area resistennya Mas ya dan sekarang sudah ditembus di area antara 720 sampai dengan harga 705 lah ini bisa menjadi area resen sebelumnya dan sekarang sudah dijual dengan volume sangat tinggi ditambah dengan akumulasi berarti support ini bisa jadi eh masih saya resisten yang sebelumnya ditembus ini bisa menjadi area support yang kuat juga untuk saat ini tapi belum ada konfirmasi kita tunggu besok jangan-jangan takutnya seperti ini di kasus tanggal 22 November ini di disentuh kemudian tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember disentuh kemudian di break di tanggal 8 Desember tapi ternyata diturunkan kembali jadi harus hati-hati nih tapi setidaknya mungkin besok akan langsung naik lagi kalau misalnya masih bertahan di atas dari 720 sampai dengan 705 mungkin area support ini bisa menjadi area support yang cukup kuat jadi untuk spekulasi menurut saya lebih baik seperti ini kita main spekulasi aja area by antara 725 sebandingan 705 Cut loss jika close dibawah dari 685 kita main aman dulu tp yang terdekat di harga 790 dulu ya di Hai sebelumnya sebelumnya hanya di 800 tapi kita jualnya dua tik di bawahnya aja biar lebih aman Hai kemudian potensial selanjutnya adalah kalau misal saya tarik dari laslow kelas Hai atau sebentar sebentar ya kalau saya tarik Fibonacci seperti ini bagaimana Hai bantuan 50% targetnya ke harga 950 ini cukup jauh ya kemudian kalau dari laslow kelas Hai tapi belum berhasil di break jadi saya tariknya ke sini dulu potensi mencapai ke 774 dan juga ke 840 kalau body candle sampai ke 815 atau sampai ke 880 Oke ini agak sulitnya menggunakan Fibonacci target tertingginya sebagai ke-950 tapi lebih terlalu jauh saya tidak ingin bapak-ibu fokus terhadap reward yang terlalu tinggi eh eh kayak seperti aja deh saya menggunakan teori Fibonacci ini target terdekatnya adalah di harga 880 lagi kalau misalnya harga 800 bisa berhasil ditembus ya itu adalah target keduanya di sini 860-an sama dengan 880 oke untuk tradipannya seperti ini area Cecilnya di ada spekulasinya masih saya di 725 seberingan 705 cut loss di 685 tp-nya di 790 dan juga di 8 ini aja 865 Oke seperti ini untuk Thais masih cukup oke dipantau tapi resikonya sangat tinggi karena harga sudah naik sangat tinggi dan eh yang main di Thais ini ini adalah institusi dan juga zombie ya retail ini sangat kecil jadi harus hati-hati jangan gunakan uang besar menarik tapi harus hati-hati atur money management ya Oke seperti itu lanjut ke saham NICL ini adalah saham kesukaan saya dari harga bawah sekarang harga terus naik tidak dikasih area koreksi yang cukup dalam untuk broker summary hari ini dulu ya berkesan hari ini cukup oke ada akumulasi dari PD BKNI tapi paling besar oleh dua broker ini PD dan BK dan BPD ini adalah broker yang suka mengakumulasi dari harga bawah sini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di mani flow mani flow mani flow terus ini ya Bapak Ibu bisa lihat di sini kemudian di tanggal ini yang pernah saya katakan saya waktu itu menyarankan NICL di harga seratusan dan saya katakan cicil aja kalau bisa turun yang ke bawah bisa cicil aja karena saya yakin harga masih terus lanjut naik ke atas kalau Bapak Ibu mengikuti trading dan sayang harusnya Bapak Ibu sudah cuan sangat luar biasa besarnya ini kayaknya videonya sudah dibahas dari lama sekali ya di playlist di seri saham menarik kalau tidak salah di bawah bohon NICL saya pernah bahas NICL saham menarik sejak tanggal 6 September 2022 lalu sekitar tiga sampai empat bulan lalu ya ini harusnya cuan kalau bisa mengikuti tradingannya dan waktu saya melihatnya dari sini nih mani flow in 9 Mei sampai dengan tanggal yang kenaikan kenaikan di sini deh 30 Agustus Bapak Ibu bisa disini 9 Mei 9 Mei sampai 30 Agustus disini aku masih lagi paling besar oleh PD ya berarti bisa dibilang bandarnya ini mengakumulasi saham NICL adalah bandar yang menggunakan broker PD dan juga CPPG AZ untuk saat ini saya tariknya mungkin sekarang di sini aja sejak tanggal kenaikan pertama kalinya lagi dan akumulasi terbesarnya lagi di tanggal 1 November sampai sekarang 1 November mungkin satu setengah bulan lalu ya sampai itu deh akumulasi paling besar oleh PD lagi ditambah dengan broker CP BK AK dan broker broker retail YP KK XC ada GR SQ CC jualan ya jadi menurut saya ini cukup menarik bandarnya beli retailnya jualan masih cukup menarik tapi harga lagi sudah terlalu tinggi kita gunakan teknikal analisis untuk mencari titik area-area entry yang menarik kalau secara broker summary sudah tentu menarik sekali ya masih ada akumulasi besar dari bandar kalau dari teknikal analisisnya eh sebentar ini hapus dulu deh kalau seperti ini juga sebenarnya bisa dan sekarang ada di area resisten sebenarnya jadi harus hati-hati ya karena sudah di area resisten ini bisa seperti ini bentuknya Oke sebentar pemisah besok-besok koreksi harus hati-hati nih bisa jadi besok-besok bandar akan jualan-jualan dulu karena hat-hati bandar ada di area cukup bawah di harga 120 ya lo mungkin ini dianggap cukup atas ya di harga 2 120 tapi biasa kalau misalnya bandar sudah jualan di sini dia jualan-jualan barang dari ada bawah nanti kalau misal harga turun di area dari AVG mereka mereka akan akumulasi lagi dan harganya akan lanjut lagi naik atas jadi untuk skates untuk saat ini kalau melihat dari harga sekarang memang harus hati-hati dulu potensi sangat besar untuk koreksi-koreksi dulu tapi eh secara teknikal sebenarnya masih ada potensi jika harga sini dulu kebetulan 12 127,2 persen dari Fibonacci nya sudah berhasil disentuh ya dari lo sini ke Hai sini mantul di sini targetnya pasti ke 127,2 persen dan sudah disentuh hari ini ada potensi koreksi-koreksi dulu nanti bisa balik lagi di area bawah dan kalau melihat dari polanya besar ini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah pola dari cup and handle raksasa ya KW handle ini cup besarnya ini handle besarnya mantul maksud saya breakout kemudian ke support ini retracement ada potensi lanjut lagi naik ke atas tapi tidak menutup kemungkinan ini turun lagi ke bawah koreksi-koreksi lagi untuk jualan dari bar dari bawah dan mantul lagi ke atas jadi overview saya menurut saya overall harga pergerakan initial masih sangat menarik masih ada potensi lanjut naik ke atas karena barang bandar ada sangat banyak sekali di area bawah mereka akan jualan kereta retail mungkin di harga atas biar mereka untung besar ya untuk jangka panjang masih menarik mungkin masih bisa sampai ke harga 160an tapi untuk harga sekarang kalau seperti area yang cukup menarik di sini nih sini adalah area support terdekatnya di untuk initial di harga antara 138 135 kini hapus dulu ini hapus dulu ini adalah support terkuatnya bagi initial adalah di harga 120 sini deh 1212 sampai dengan harga 128 atau mungkin saya mau tarik lagi ke bawah lagi kita main aman aja ke bawah sini 121 sampai dengan harga 128 bisa menjadi area support terkuatnya bagian ICL kemudian target terdekatnya untuk saat ini ini CL mungkin bisa sampai ke harga 149 atau sampai ke 152 dan target selanjutnya untuk ini CL mungkin bisa sampai ke harga ini antara 165 sama dengan harga 170 ini bisa menjadi area support juga ya terlihat ya sudah break dari H ini jadi untuk spekulasi menurut saya untuk spekulasi jangka pendeknya mungkin bisa seperti ini area beli antara 138 135 cut loss dulu kalau misalnya close di bawah dari 133 tapi sebenarnya reset 30 juga menarik sih ini bagi dua aja deh bagi dua area di area support kuatnya kemudian support terakhirnya adalah di harga sini sampai 125 oke untuk trading plannya kalau saya menyerangkan untuk main jangka pendek dan agresif mungkin bisa seperti ini area by 138 135 kita cut loss cepat dulu aja di harga 133 kalau close di bawah dari 133 kita cut loss dulu tp-nya di harga 149 untuk main pendeknya seperti itu kalau main swing jangka menengahnya saya lebih sarankan tunggu dulu di area bawah kita main aman dulu aja cicilan pertama di harga antara 128 sampai dengan 125 cicilan terakhir di harga antara 121 sampai dengan harga 117 cut loss jika close di bawah dari 114 ya jadi bisa seperti ini usahakan AVG ada di area-area bawah saja kita biar aman dan resikonya kecil cut loss jika close di bawah dari 114 tp-nya untuk NICL saya masih yakin bisa sampai ke 150 dan bisa sampai ke 160 lagi seperti itu kesalah bentar Hai dan kalau misalnya berhasil ditembuskan lagi mungkin bisa sampai lebih tinggi lagi ya tapi terlalu tinggi ini harga 300 apakah bisa sampai sana saya masih belum yakin tapi kalau misalnya menggunakan pola ini kalau bisa pola ini cukup valid saya gunakan Fibonacci dari low ke neck lainnya potensinya sini udah dapat 146 bisa tetap sudah dapat kemudian potensi selanjutnya ke 169 yang kita anggap di 167 aja biar aman kemudian target selanjutnya menggunakan pola KPN Adel ini adalah ke harga dari 195 ini bisa menjadi target selanjutnya kalau misalnya NICL masih kuat lanjut naik ke atas seperti ini itu kita anggap sebagai target ketiga kita kalau misalnya kita mau main swing jangka menengah sampai jangka panjang Oke seperti itu untuk NICL masih sangat-sangat menarik dipantau tapi harga sekarang sudah terlalu tinggi saya sarankan hati-hati dulu karena ada potensi kuat untuk koreksi-koreksi lagi lebih baik ketinggalan kereta daripada harus cel besarnya bisa saya sarankan untuk hati-hati dulu kalau mau tetap beli gunakan uang kecil aja ya penting kalau misalnya cut loss Bapak Ibu trading psikologis trading Bapak Ibu jangan terganggu ya untuk main cepat di sini main lambat atau swing trading seperti saya di sini aja belinya di area bawah Oke seperti itu NICL masih sangat menarik ini cukup lama ya bahasa NICL lanjut aja deh ke saham STPC kita main cepet dulu bahas cepet STPC Broker summary hari ini sebentar Broker summary hari ini malah ada distribusi dari YPC PXL harus hati-hati sepertinya tapi seperti ini saham yang nggak jelas ya pergerakannya dia tidak mengikuti teori dari analisa bandermologi Broker retail malah mengangkat terus harga ini dan harga terus naik jadi kemungkinan besar pemainnya adalah big player big player yang spekulan jadi harus hati-hati saya tidak tahu ini pelakunya siapa bandara siapa saya saya tidak tahu tapi yang saya tahu adalah harus hati-hati dengan saham-saham saham-saham seperti ini karena bisa kalau next pernih naik tinggi dengan volume tiba-tiba besar dalam beberapa minggu terakhir kalau misalnya volumenya hilang harganya akan anjlok warna seperti dari contoh saham SD SMDM kalau tidak salah nah disini volume tiba-tiba naik besar harga tiga tiba-tiba naik dan saat volumenya tiba-tiba hilang harganya anjlok sangat parah sekali jadi hati-hati-hati dengan pola saham seperti ini MDM Bapak Ibu bisa lihat ya ini tidak mengikuti arus yang benar market market makernya jualan harga terus naik nah disini jebakan untuk para retail makanya retail-retail banyak yang terjebak disini akhirnya membanyakan CL dan juga banyak yang nyangkut dipucuk jadi bagi saya untuk STPC hati-hati aja dan saya sangat sarankan untuk Bapak Ibu hindari saham-saham dengan pola seperti ini karena pola-pola yang suka menjebak retail jadi saya tidak mau bahas lebih lanjut saya lebih sarankan untuk hati-hati atau hindari juga lanjut ke saham ESTA untuk ESTA broker sama hari ini ada jualan dari broker-broker zombie ini broker-broker yang tidak terkenal ya ada ANFZ FS PS kemudian volumenya ini seperti volume repo jadi harus hati-hati kalau biasanya kalau menggunakan maksud saya kalau ada saham repo dengan volume yang sisirin seperti ini saya tidak sarankan gunakan analisa bantermologi saya hanya sarankan gunakan analisa teknikal karena bantermologi tidak akan berguna di saham-saham repo jadi untuk teknikalnya ini cukup menarik dan mantul dari area support kebetulan sekali ya saya tidak bahas saham ini kemudian resistennya untuk saat ini resisten ada di sekarang sekarang ada di area resisten di harga antara 135-141 untuk resisten selanjutnya kalau misalnya masih lanjut naik ke atas mungkin bisa sampai ke harga antara 155 sampai dengan harga 149 ini adalah resisten selanjutnya bagi saham ESTA dan selanjutnya kalau misalnya masih lanjut naik ke atas dan banternya masih terusnya angkat mungkin bisa menutup area gap dari harga 188 apakah bisa sampai sana saya kurang yakin ya karena cukup tinggi jadi harus hati-hati saya lebih sarankan untuk bapak ibu tunggu di area bawah dulu kalau kita cek dari chart satu jam untuk mencari area support terdekatnya lagi eh di sini bisa menjadi ada support tapi terlalu jauh ke bawah eh di sini juga bisa menjadi area support di 134 tahu seperti ini aja kita bagi dua area sekarang adalah resten area supportnya sepertinya ada di area sini antara 133 sampai dengan harga 136 bisa menjadi area support yang terdekatnya jadi untuk ESTA saya hanya sarankan main cepat aja kalau mau beli kalau mau main aman atau konservatif atau swing jangka menengah saya tidak sarankan untuk beli lebih baik hindari saham-saham repot seperti ini tapi kalau bapak ibu main cepat atau mungkin agresif bisa seperti ini trading lain-lainnya bisa bayi di area sekarang dan support terakhirnya di harga 136-133 cut loss jika close dibawah dari 131 dulu kita main aman tp-nya yang pertama adalah di high-nya di harga 143 tp selanjutnya untuk ESTA mungkin bisa sampai ke harga sini 151 yang kebetulan adalah area high yang yang dibentuk dari awal September ya dan juga high yang dibentuk dari April 2022 dan juga akhir Maret 2022 Oke seperti itu untuk ESTA saya sarankan hindari karena saham repot tapi kalau misalnya agresif dan mau scalping dan mau main jangka pendek ya bolehlah spekulasi-spekulasi kecil dengan uang yang sangat kecil seperti ini Oke lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Gpso ini adalah saham yang sebenarnya saya kurang suka ya saya cuma mantau doang karena pergerakannya sangat-sangat agresif dan sangat berbahaya dan pelakunya seperti biasa BQ lagi nih saya tidak tahu ini siapa pelakunya yang mengangkat-angkat ini tapi saya sarankan hati-hati dan sebelumnya saya pernah sarankan untuk Bapak beli kalau tetap mau beli Gpso ya silakan spekulasi di harga antara 152 sampai dengan 147 dan cat loss jika close dibawah dari 145 dan tadi pagi dikasih dan 145 cuman disenuh doang tapi tidak kap tidak close dibawah situ jadi harus harusnya Bapak Ibu sudah megang ini ya kalau tetap beli Gpso sudah cuan bahkan mencapai tp2nya Hai jadi happy cuan kalau Bapak Ibu beli Gpso dengan trading lain nih kalau tidak beli juga tidak apa-apa karena saya lebih menyenangkan untuk tidak beli sih saya juga tidak beli cuma mantau-mantau doang tapi Bapak Ibu bisa lihat di chart satu jam inilah alasan kenapa saya kurang suka saham Gpso atau di chart lima menit deh biar terlihat lebih jelas kenaikannya sangat ekstrim ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri naik kemudian ada di sini di 8 Desember ada eh guyuran besar naik lagi tinggi guyuran naik lagi air berjilid naik lagi guyuran lagi naik lagi gugiran kemudian air berjilid naik lagi tiba-tiba air belagi naik lagi tiba-tiba air belagi nah sekarang naik lagi tiba-tiba apakah besok akan air beya kita nilai tanti aja Hai kalau menurut saya harus hati-hati di sana seperti saya tidak tahu pelakunya siapa untuk money flow itu coba kita cek dulu money flow Oke money flow in tapi ya harus hati-hati money flow in belum tentu besok langsung naik seperti ini kasusnya money flow in kemudian candle yang sangat besar kemudian besoknya air beberjilid money flow in air beberjilid money flow in bisa jadi besok air bbc jadi harus hati-hati pelakunya bq lagi dan MG itu retail tadi jualan kemungkinan besar retail-retail besok akan beli karena spekulasi dan mereka sudah beli disuk abis itu air belagi jadi untuk itu saya lebih saling untuk hindari dulu saya tidak mau bahas saham-saham yang terlalu ekstrem seperti ini saya tidak tahu pelakunya dan saya juga tidak peduli siapa bandarnya hitam saya peduli adalah Bapak 1000 jangan sampai nyangkut di saham seperti ini lebih baik hindari Oke lanjut yang terakhir ya saham selisih sini pergerakannya lah masih lebih oke lah dibanding ke besok walaupun cukup volatil juga oke oke sesuai target sesuai plan dan sekarang menuju target terakhirnya disini 1310 Oke untuk Slice Broker Samri hari ini cenderung akumulasi tapi tidak besar kemudian Papuannya malah distribusi dari CP kemudian banyak istitusi jualan pembelinya ada MG suruh ini big player retail kemudian ini adalah retail-retail juga kemungkinan yang ikut-ikutan beli Coba kita cek lagi di money flow untuk memastikan Oke money flow in retail juga ikutan in pembelinya ada zombie penjualnya ada institusi eh oke kenaikan ini cukup tinggi tapi money flow-nya masih terlalu kecil dibanding peningkatan candle-nya jadi menurut saya ada potensi koreksi-koreksi dulu sepertinya dan disini Bapak Ibu bisa lihat ada pola dari KPN handle bisa terlihat jelas di sini ada panel ini ada kapnya ia adalah handle-nya dengan koreksi cukup dalam ya kemudian break dengan tidak ada di tidak ada aku masih besar ada kemungkinan di breakdown dulu dan mungkin akan lanjut lagi naik ke atas seperti itu ini aku sabus-sabus coba kita cek dari teknikal dulu teknikal Oke ini bisa menjadi area support yang sangat oke sebelumnya sudah pernah saya bahas ya ini adalah ada supportnya tapi ternyata dilanjut lagi naik ke atas saya kira akan turun dulu ke bawah dan itu menjadi area cukup menarik kita tadi diberi ke atas jadi mungkin area supportnya bisa kita angkat dulu ya ini support terakhirnya tapi support terdekatnya mungkin bisa sampai di harga antara 266 sama dengan harga 270 atau di area dari area dimannya di tanggal 16 Desember ehm sebentar agak-agak ragu ya saya untuk menarik-menarik garis karena terlalu volatil tersenai naik koreksi naik koreksi double top sini bisa menjadi area support yang sangat kuatnya Hai ha ini di break tapi ternyata tidak dikasih di break dengan volume sangat besar tapi tidak ada agulasi besar saya masih agak ragu ya dengan support ini sebenarnya tapi tidak apalah kita bisa spekulasi spekulasi dulu di area sini Hai telah bisa spekulasi dulu deh eh 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 sih juga bisa menjadi area spekulasi menarik juga sebentar saya cek lima menit dulu hai 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 kira-kira menaman aja ya kita menamban area bayi di sini di harga antara 278 sampai dengan harga 272 juga ini khususnya main cepat ya main cepat cut loss jika close dibuat dari 268 kita main cepat dulu kemudian tp-nya di Hai sekarang juga di harga 290 kemungkinan masih bisa ditentu lagi jadi masih menarik nih kalau misalnya turun di area bawah sini di harga antara 278 272 tapi saya lebih menyarankan lagi untuk Bapak Ibu main aman aja disini main swing trading jangka menengah dan tunggu di area bawah sini yang pertama di harga antara 278-272 cicilan terakhir di harga antara 255 sampai dengan harga 20 248 jadi usahakan avg ada di area-area bawah sini kita main aman swingnya cut loss jika close dibawah dari 244 D usahakan avg ada di area bawah tp-nya di sini dulu di harga dua atau sini dulu deh di harga 275 area tp kemudian tp selanjutnya mungkin untuk selis ada di area yang cukup tinggi di harga 290-an di sini dan tp selanjutnya kalau misalnya masih lanjut naik atas dan mungkin ini adalah area uptrendnya mungkin bisa seperti ini ya bentuknya mungkin bisa sampai ke harga harga Hai dari sini di Hai harga 310-320 kita ambil di tiga tiga sepuluhnya aja deh di sini bisa menjadi area resisten selanjutnya bagi slis hai 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 sini tp ketiganya di situ 310 lah ya 10 dulu Oke seperti ini ke untuk slis masih sangat menarik ada akumulasi masih pelan-pelan tapi jadi masih pantau dulu aja jangan buru-buru baik karena harga sudah terlalu tinggi akumulasinya juga tidak terlalu besar jadi harus pantau dulu aja wetensi dulu aja kita lihat besok-besok seperti apa kalau misalnya besok besok ada distribusi kecil dan harga turun dalam kita bisa spekulasi di area bawah-bawah sini dan trading plan pendek dan agresifnya mungkin bisa seperti ini baik di 278-272 cutloss jika close dibawah dari 268 tp-nya di 290 kalau main jangka menengah dan konservatifnya mungkin saya sarankan tunggu di area lebih bawah lagi di sini cicilan pertama aja di 278-272 cicilan kecil dulu aja untuk naruh di porto cicilan terbesarnya di harga antara 254 sampai dengan harga 248 tp pertamanya di 274 tp selanjutnya di 292 tp yang terakhir di tiga 10 seperti itu untuk selis masih cukup oke dipantau tapi saya sarankan tunggu di area bawah Oke sudah dibahas 6 saham dan beberapa masih sangat menarik seperti Thais cukup oke lah untuk spekulasi-spekulasi kemudian NICL masih sangat menarik tapi saya sarankan tunggu di area bawah STPC hindari karena pergerakannya tidak jelas dan pergerakannya mirip dengan saham SMDM yang sangat syarat kepentingan dari big player dan sering menjebak kriteria-ritel dipucuk ya jadi harus hati-hati eh esta kurang menarik kemudian tadi benar lupa esta seperti apa kesimpulannya Oke esta masih cukup oke untuk spekulasi tapi ditunggu di area bawah ya jadi masih cukup oke spekulasi di area bawah tapi gunakan uang kecil karena itu sahamnya sepertinya sedang ada repo jadi gunakan uang kecil aja biar tidak mengganggu pergerakan bandar GBSO tentu saya sangat sarankan untuk hindari karena pergerakan tidak jelas saya tidak tahu pelakunya siapa yang penting kalau pergerakan seperti itu harus hindari kalau selis cukup menarik tapi saya sarankan tunggu di area bawah dan main swing trading aja kita main aman aja tunggu di support kuatnya Oke sekian pembahasan dari saya semoga hasil sharing saya kali ini bisa bermanfaat untuk trading plan Bapak-Ibu kedepannya semoga kita bisa cuan besar juga di market di market yang tidak jelas seperti ini jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat malam